Polisianya mengungkap dalam penembakan yang menewaskan watawan media online di Simbalung, Sumatera Utara, Marah Salam Harahap atau Marsal Harahap. Otak penembakan ternyata pengusaha sekaligus ex-calon wali kota Siantar, Sujito. Disebutkan bahwa terdapat oknum TNI yang terlibat dalam peristiwa Nas ini. Terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalis Tribun Media.com, Alija Makripi, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang Alija. Ya, selamat siang Siska. Halo, Alija. Bisa dijelaskan bagaimana kronologis dari pembunuhan terhadap Marah Salam Harahap ini? Ya, terima kasih Siska. Kapolda Sumud, Irjenpol, Pancasiman Juntak, didampingi Pangdam 1 Bukit Barisan, Majeng TNI Hasanuddin, telah memaparkan kasus penembakan terhadap Marah Salam Harahap. Nah, ada pun yang melatar belakang pelaku yang saat ini ada tiga orang adalah sakit hati. Jadi, Marah Salam dianggap memberitakan peredaran narkoba di lapak usaha tempat hiburan malam milik seorang pelaku berinisial S atau Sujito. Nah, kronologi ini berdasarkan pemberitaan tersebut, pemilik usaha merasa kesal dan ditambah dengan permintaan uang dari saudara korban Marah Salam sejumlah 12 juta per bulan agar tidak memberitakan ini, menambah kesal dari pihak pemilik depan hiburan malam, sehingga berinisiatif untuk mencelakai, memberi pelajaran terhadap Marah Salam Harahap. Pemilik usaha, Sujito, kemudian meminta anggotanya, Yudi, dan salah seorang oknum, prajurit TNI, untuk melakukan, mencelakai, memberi pelajaran. Seperti itu, Siska. Oke, baik, Tribunas, kami akan menampilkan wawancara jurnalis kami dengan Kapolda Sumatera Utara, Ejen Paul Pancapu, Rasiman Juntai. Saudara Y, atau lengkapnya YFP, umur 31 tahun, laki-laki agama Kristen, pekerjaan di Rasulasta. Yang bersangkutan adalah umas, umas atau manajer di Peraribar and Resto. Tempat tinggal, jalan lati, Perum Senayan, Indah, Buran Kanjung, Tonga, Kecepatan Siantar, Martoba, Kota Pematang Siantar. Yang kedua, adalah Saudara S, yaitu berumur 57 tahun, laki-laki agama Buddha, pekerjaan Wira Swasta, selaku pemilik, ya, Peraribar and Resto. Alamat kita bersalahkan oleh, kita juga sudah bisa menetapkan peran masing-masing tersangka, yaitu orang yang melakukan dan menyuruh melakukan. Ini, kita terangkan pasal yang dipersangkakan, pasal 340, subsidiar, pasal 338, yunto, pasal 55, dan 56, KUHP. Itu adalah kasus pasal yang terkait dengan pembunuhan. Barang bukti yang kita dapat, dari hasil penelitian, kita sudah menemukan banyak barang bukti, teman-teman sekalian. Saya tidak akan sebutkan satu persatu, yang penting-penting adalah, satu unit mobil korban, dat sungguh warna putih, nomor polisi BK1921, WM, di mana korban ditemukan pada saat kejadian, yaitu hari Jumat, tanggal 18 Juni. Kemudian, ada parang juga kita temukan di dalam mobil, teman-teman sekalian, ada kuitansi juga, ya, dari Ferrari Bar and Resto. Ya, kuitansi di situ, kemudian, sepatu, pemeja, ikat pinggang. Kemudian, satu unit senjata airsoftware, warna hitam, merek Walter Kucik. Kemudian, satu pucuk senjata api, jenis pistol, buatan pabrikan, United States Cooperative Model, M1911A1US. Kemudian, satu pemanggasen, enam butir peluru, amunisi kalibar 9mm aktif, satu buah mantel, dan satu unit sepeda motor merek Honda Mario. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!